Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Menjelang musim kampanye 2023-2024 Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi Ingin mempertahankan semua pemain di lini tengah Kemudian menambahkan satu pemain antara Davide Fratesi Atau Sergej Milinkovic Savic Ini menurut laporan dari La Repubblica Yang mengklaim bahwa Nerazzurri hanya akan mampu mengamankan servis Salah satu dari dua target utama klub di lini tengah Meskipun demikian Inzaghi berusaha meyakinkan pemilik klub Untuk tidak menjual pemain pentingnya di lini tengah Termasuk target transfer Marcelo Brozovic dan Nicolo Barilla Diketahui meski mendapatkan dana segar sekitar 150 juta euro Dari pencapaian musim ini Namun tidak berarti Nerazzurri akan aktif di bursa transfer Karena masih harus menyeimbangkan neraca keuangan mereka Oleh karena itu Inter harus memilih hanya satu Antara Fratesi dan Sergej Milinkovic Savic Untuk meningkatkan kekuatan mereka jelang musim depan Inter Milan dengan tegas menolak untuk menjual Nicolo Barilla ke Newcastle United Terlepas dari apa yang telah dirumorkan oleh media Inggris terkait minat serius dari klub Liga Primer itu Pada sang gelandang Sebelumnya The Telegraph mengklaim jika The Magpies telah menerjang ke depan Untuk mencoba mengamankan tanda tangan gelandang berusia 26 tahun itu Dengan tawaran senilai 58 juta euro Namun sumber di Italia dengan cepat menepis rumor tersebut Bersih keras bahwa pemain internasional Italia itu tidak untuk dijual Menurut Laga Zeta dello Sport via Apsi Inter News Bahwa Inter tidak bersedia menjual Barilla dengan harga berapapun Dan karenanya akan menolak tawaran apapun yang datang dari Newcastle atau pelamar lainnya Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut Nera Zuri menganggap sang pemain sebagai bagian penting dari proyek mereka Diluar kepentingan taktisnya yang sangat besar Barilla juga merupakan bagian fundamental dari skuad Klub memandangnya sebagai profil yang tepat untuk mewarisi jabatan kapten tim Musim 2022-2023 ini ia berkontribusi dengan 9 gol dan 10 asis di semua kompetisi Dan kesepakatannya saat ini dengan klub berjalan hingga 2026 Oleh karena itu akan membutuhkan tawaran yang sangat besar dari Newcastle United Atau klub lain manapun jika mereka menginginkan jasanya Pakar Bursa Transfer Sky Sport Gianluca Di Marzio membahas tentang kesepakatan yang telah dicapai Antara Inter dan Sassuolo untuk transfer Davide Fratesi di musim panas 2023 ini Di Marzio menyebut bahwa telah terjadi kesepakatan transfer antara kedua klub Senilai 35 juta euro untuk gelandang berusia 23 tahun tersebut Sekarang Direktur Inter hanya menunggu lampu hijau dari pemilik klub Suning Dan Presiden Stefan Zhang terkait masalah pencairan anggaran untuk pembelian Fratesi Namun menurut Marzio kepindahan Fratesi ke Giuseppe Meazza Inter terlebih dahulu harus melakukan penjualan pemain Telah ada semacam kesepakatan prinsip untuk transfer Fratesi yang melibatkan Mula Thierry dalam operasinya Kata Di Marzio Tetapi sikap Zhang jelas harus ada pemain keluar terlebih dahulu Dan belum tentu nama besar untuk mendekati angkanya Itu masih harus difahami apakah Inter akan berhasil Inter dilaporkan masih bekerja keras untuk mencoba mendatangkan Benjamin Pavard Dari Bayern München di musim panas 2023 ini Sebagaimana dilansirlah Republika Bahwa CEO Nerazzurri BP Marotta Ingin memberi pelatih Simone Inzaghi squad yang lebih kompetitif untuk musim depan Dan Benjamin Pavard merupakan sosok yang tepat Untuk memperkuat pertahanan mereka Seperti diketahui Pavard memasuki tahun terakhirnya di Bayern München Dan disebut sudah tidak nyaman bermain di klub berjuluk FC Hollywood tersebut Oleh karena itu manajemen Bayern pun terbuka untuk menguangkan back berusia 27 tahun itu Daripada harus kehilangannya dengan status bebas transfer dalam 12 bulan ke depan Klub Raksasa Jerman itu kabarnya akan terbuka menjualnya dengan harga sekitar 20 juta euro pada musim panas ini Belum dipastikan apakah Inter sanggup dengan angka tersebut Namun direksi Inter kini berusaha meyakinkan sang pemain agar mau pindah ke Meazza sebelum melanjutkan negosiasi lebih lanjut Inter dikabarkan akan menebus rol Belanova dari Cagliari setelah masa pinjamannya berakhir pada musim panas 2023 ini Pemain kelahiran 2000 itu awalnya kesulitan di musim debutnya bersama Inter Tetapi secara perlahan mampu membuktikan dirinya dan mendapat lebih banyak menit bermain dalam beberapa bulan terakhir Dia akhirnya mampu mencatatkan 22 penampilan dengan menyumbang 1 asis di semua kompetisi di sepanjang musim 2022-2023 Menurut FC Inter 1908, Inter telah memutuskan untuk mengontrak Belanova secara permanen Klub sedang bekerja untuk menyelesaikan beberapa masalah teknis sebelum mengumumkan transfernya Selain mempermanenkan Belanova, Narazuri kabarnya juga akan menyepakati perpanjangan kontrak Stephen Defroy, Alessandro Bastoni, dan Hagan Calhanoglu Inter Milan dikabarkan mengincar Volarin Balogun sebagai calon pengganti Joaquin Korea musim panas ini Menurut La Gazeta de la Sport, Narazuri akan berusaha mempertahankan striker Romelu Lukaku Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Edin Zeko dan Joaquin Korea Korea yang masih memiliki kontrak dengan Narazuri hingga 2025 akan dijual musim panas ini Karena dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal dalam 2 tahun pengabdiannya di Inter Balogun yang merupakan pemain Arsenal diidentifikasi sebagai pengganti yang layak untuk pemain timnas Argentina itu Seperti yang dilaporkan Gazeta, Inter dapat mengajukan proposal pinjaman Tetapi Arsenal lebih memilih penjualan permanen dengan menetapkan harga 40 juta euro Mantan penyerang Inter Milan, Christian Fieri berharap Inter Milan membeli bintang Lazio Sergej Milinkovic Savic Pada bursa transfer musim panas 2023 ini Narazuri memang tengah dikaitkan dengan perekrutan Milinkovic Savic untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan Inter bahkan dikabarkan telah membuka pembicaraan terkait transfer gelandang asal Serbia tersebut Yang santer disebut akan meninggalkan Stadio Olimpico di musim panas ini Dalam sesi wawancara dengan Igiorno Bobo Fieri ditanya tentang siapa yang akan didatangkan di musim panas ini Jika dia menjadi pimpinan pengambil keputusan di Inter Milinkovic Savic Jawab Fieri Jika saya adalah presiden klub dan saya mampu Maka saya akan langsung membelinya Chelsea harus siap menggelontorkan banyak uang jika tetap ngotot merekrut Andre Onana Pasalnya Inter Milan dikabarkan enggan berpisah dengan keeper andalannya itu Narazuri menilai keeper asal Cameroon itu adalah aset yang sangat berharga bagi timnya Jadi mereka ogah kehilangan Onana Seperti yang diklaim oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano Bahwa Inter tidak akan menjual Onana Meski diminati Chelsea Kecuali jika ada tawaran yang signifikan datang Inter saat ini tidak membuka peluang untuk penjualan Onana Yang merupakan salah satu penjaga gawang dalam daftar keinginan The Blues Kata Romano kepada kanal Youtube SOS Fanta Seperti dilansir afsi Inter 1908.it Ada minat dari klub tersebut pada Onana Namun Narazuri telah memastikan bahwa mereka tidak akan memberikan diskon apapun Niat Inter adalah untuk mempertahankannya dalam squad Dia hanya akan pergi jika ada tawaran besar Terima kasih telah menonton!